Halo sobatku kembali lagi bersama gua si Potter Indra nah kali ini nih guys jadi ada update-an terbaru dari lastportress kalian harus update dulu update ke bagian Playstore dan kita akan bahas satu persatu untuk update-an kali ini ya Oke langsung aja keren-keren banget sih gue akuin dah beda banget sama dua tahun yang lalu lah disini kalian bisa mengetahuin bahwa ke bagian pojok kiri atas ataupun profil kalian di profil ini ada versi pencapaian jadi misi pencapaiannya udah dirubah di bagian sini kalian bisa untuk baca dulu disini ada pvp pembangunan sosial dan juga eksplorasi banyaknya untuk pencapaian terbaru yang bisa kalian kerjakan dan di bagian misi harian sekarang cuma misi harian selebihnya untuk misi pencapaian udah dirubah nih posisinya pas saat buat entah ya entah level fortress gue yang 20 atau bukan gue juga nggak paham lalu disini ada versi battle-battle nya ada arena tanpa batas dan akhirnya udah update so kita bisa mengetahuin bahwa arena tanpa batas ini ada versi empat tier dari hero-hero kita ya Putra Alam liar Minutemen Avenger dan juga pemantau untuk kali ini yang kita punya yaitu adalah Putra Alam liar dan kalian bisa mendapatkan dari menyembur api mesin air kol lalu pagar panker dan juga sistem jet level 4 kita bisa menantang juga di bagian sini pun kalian bisa untuk tantang dan akan mendapatkan chest-chest berikutnya nah untuk kesempatan kali ini kalian harus mengetahuin dulu bahwa kalian akan mendapatkan level 100 tapi level ini tidak akan berguna banget bergunanya bagaimana Bang yaitu adalah tiernya tier mereka dan bodinya yang kalian bisa gunakan salah satu dari tank kalian dan juga hero-hero ini tiernya sangat berpengaruh tier yang emas tier yang orang tier yang merah sampai tier yang pangkat bintang-bintang hingga di atasnya bintang pun juga ada ya pastinya kalian akan mendapatkan sebuah koin yang bisa untuk kalian beli di toko ataupun di bagian helikopter yang terbaru lalu juga ada bagian hero kita kalian klik hero lalu klik aja salah satunya gimana kalian bisa mengetahuin ini equipmentnya udah berubah di bagian sini lalu dia akan versi pertarungannya udah keluar juga upgrade sistem dan juga terobosannya di sini kalian bisa kita mengetahuin askennya pun sudah tidak ada ya melangkan berubah menjadi seperti ini tanda plus tanda panah ke atas itu yang buat lalu juga untuk mengikuti battle tersebut setidaknya untuk arena tanpa batas ya arena tanpa batas ini fokus banget ke bagian hero-hero yang kita punya tiernya lalu versi equipment yang kalian pasang dan juga skill yang kalian gunakan jadi Oh itu kategorinya lagi putra alam liar kalian punya apa aja sih untuk putra alam liar kalian kalian bisa untuk setting in dari versi equipment maupun tier mereka kalian upgrade-upgrade untuk naik-naikin selebihnya kalau upgrade sih otomatis rekrutan ya untuk upgrade tier kita tapi ya susah banget lah nggak nggak seperti apa yang kita kira-kira untuk mendapatkan CP rating yang naik lebih kayak gitu di sini misinya apa sih misi gua misi gua untuk trial aliansi kondisi kumpulkan prajurit bunuh zombie ya udah lalu di bagian sini juga ada yaitu adalah formasi-formasi udah ada upgrade-an dari upgrade formasi dan juga modif naf modifikasi inilah yang kita akan bahas modifikasi dari tank apc-2 lalu nanti akan berubah menjadi plunderer ada lagi Iron Fist dan juga arme karyot ini versinya kalian bisa untuk perbaiki ya kalian bisa untuk prepare dan juga membuat untuk otomatisnya kita harus memperbaikin pun kita bisa membutuhkan salah satu karyot yang ditinggalkan di gurun tidak dapat dikubur oleh waktu selama komandan memperbaikinya namanya akan menggembal lagi di seluruh dunia suatu hari nanti dan kita bisa membeli dengan harga 1,4 juta kah enggak 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 nih 1500 rupiah guys Wow murah banget 1500 rupiah ada persenjataan komponen karyot lalu saat mempunyai 100 kita bisa untuk perbaiki dari badai persenjataan ini membutuhkan 100-100-100 ya kalian bisa untuk milihin satu persatu plunderer armor caryot ataupun Iron Fist am gue bakalan baca dulu dan nanti gue bakalan bahas lagi ke next video apakah menarik apakah tidak karena komponen ini untuk mengegrab dari modifikasi yang kita butuhkan ini versinya akan nambahin senjata kayak gitu armen karyot nih senapan mesin berat level 3 lalu Iron Fist ini malah menjadi tanker ya benteng baja kan benteng baja armor plunderer bagasi super bagasi super ini ya juga buat pengumpulan sih kalau apc belum dipasang di sini gue ada versi lampiran hitam butuhin sistem Z terus gue pasang agak mau nih guys enggak mau untuk gue pasang kenapa ya belum tahu juga mungkin gue harus upgrade lagi nih kayaknya ini bisa enggak ya mau juga kan nih enggak mau di gue mungkin harus pindahin dulu plunderer armor fish armate karyot nih kayaknya gue pilih yang inilah untuk tank yang pertama workshop bun ini alias apc1 gue bakalan beli ini kalau harganya beneran 1500 rupiah Oke kita akan coba dulu untuk membeli di bagian ini Wah gila guys jadi harganya ini ternyata bukan 1400 melainkan 1,5 juta hmm 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 1,5 juta ya enggak ngerti ngerti lockout kebalik lagi lah Oh ada harganya yang bisa kita geser ternyata bentar kita akan buka lewat komputer Oke baru bisa kita masuk lagi kita lihat dulu lah penasaran banget guys Oh ini geser 159.000 ini kah kayaknya 159.000 deh kalau disini lewat sini bisa enggak sih Oh bisa 159.000 dan mendapat 10 komponen doang gila enggak masuk plus satu setengah juta dong itu buat nge-upgrade kita lebih akurat ya lebih keren tampilannya juga enggak 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 gue rekomendasikan kalau gitu gila 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 susah disini juga versinya lagi am bagian enhanfaksi sih punya gua dan fokus aja ke bagian hero kita ya yaitu yang penting gacanya yang lebih banyak untuk meningkatkan sebuah ke battle rekrutan kalian dan juga meningkatkan sebuah tier yang ada segwe dapatkin Ogawa akhirnya semoga aja bisa Nuh ini Gawaku anak lagi entahlah nah kayak gini untuk biar punya gua sih masih rendah banget dan kita akan coba untuk main ke battle nya ini karena tanpa batas solo player nanti lagilah oke guys mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang update-an terbaru ya dari last Fortress memang keren tapi ya kalau buy to win ya ampun lah bos ini tim player nyantui gitu loh oke oke Guys jangan lupa bagaע霧 aku see you next time bye 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 call